Perdana Menteri BUMN Rini Sumarno dilaporkan ke Bares Krim Polri terkait bocornya isi rekaman percakapan telponnya dengan Direktur Utama PLN Sofian Basir. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman percakapan Rini Sumarno dengan dirut PLN Sofian Basir, Pustaka Institut Kamisore mendatangi Bares Krim Polri. Direktur Utama Pustaka Institut Yusuf Ariyadi mengaku melaporkan Rini Sumarno atas dugaan penyalahgunaan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Dalam rekaman percakapannya, Rini meminta saham kepada dirut PLN Sofian Basir sebesar 15% tanpa jalur lesmi yaitu lewat rapat umum pemegang saham. Rini Sumarno meminta kepada, kakak Rini Sumarno meminta kepada Sofian Basir. Itu jelas ada sedikit indikasi, kita sekarang uji data tersebut di Bares Krim, maka dengan itu, BUMN sebagai virtual pihak yang berwarna akan dimelidiki sebagaimana palit data tersebut.